Kecamatan Galang terlihat kondusif, namun dibalik itu semua tersimpan kekhawatiran warga. Imbasnya warga mengurangi aktivitas mereka untuk melaut. Beginilah situasi kawasan di Sembulang, Kecamatan Galang, pas kabentrok antara petugas kepolisian dan warga Kecamatan Galang kami selalu. Suasana di beberapa titik kampung mulai terlihat seperti biasa. Aktivitas warga pun telah terlihat beberapa sepanduk sosialisasi tentang lokasi pendaftaran relokasi warga rempang juga terlihat di beberapa sudut kampung. Seperti yang terlihat di kampung pesisir Tanjung Banon, Kecamatan Galang, warga yang mayoritas nelayan di kampung ini lebih memilih banyak peraktivitas di rumah. Imbasnya banyak perahu mereka yang tertambat karena mereka memilih tidak melaut. Karena hal ini dilakukan, warga pesisir guna mengantisipasi kedatangan petugas untuk mempertahankan kampung mereka. Hingga saat ini warga kampung Tanjung Banon mengaku kaget dengan keputusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait dengan lokasi pemukiman kampung pesisir di Rempang. Namun yang paling ditakutkan warga saat di lokasi nanti sulit untuk berkumpul dengan saudara seperti saat ini. Jika dikasih rumah, saya terserah. Paling bertahan kita satu bulan. Besok kita memakan rumah itu. Pekerjaan kemana kita? Melayan. Yang sekian puluh kita dicampakkan. Kita kan belum tahu. Yang paling saya kuatirkan, antara saya, keluarga saya, belum tentu kita dapat bersama. Ini maaf, relokasi ya. Karena kita akan dikasih nomor rumah. Mungkin saya nomor satu. Anak saya nomor seribu. Kemana nanti saya mau cari? Saya sakit. Mungkin sempat saya mati dulu, baru ketemu anak. Hal setelahnya juga dilontarkan salah satu nelayan tahan cumbanon Amran. Amran mengaku saat ini dirinya tidak tenang apabila andak melaut menangkap ikan. Hal ini dikarenakan kecemasan akan datangnya tim terpadu yang akan memasang patok dan merelokasi rumah warga. Amran yang tinggal sebagai nelayan sejak tahun 2003 lalu mengaku tidak mengetahui bagaimana nasibnya kelak apabila dipaksa pindah dari kawasan pesisir. Sebab menurut Amran, berpindah ke darat akan berdampak buruk bagi para nelayan. Karena jika melaut di tempat yang baru, akan makan waktu lama untuk membaca kondisi, juga harus memahami lokasi yang baru untuk menangkap ikan. Pembangunan proyek pemerintah ini kan, kalau dia tidak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin tidak merasa terganggu. Kalau itu pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kalau kita ditinggalkan misalnya di lubang sana kan, tempat yang mau direlokasi itu, bikin perumahan. Jadi kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, tidak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita tidak tahu tempat yang selalu kita kerja, tidak akan bisa. Boleh jadi kita hanya mati kelaparan dulu, kita harus memahami laut dulu. Kalau di sini kan kita memang udah biasa kita kerjakan, jadi kita tahu semua di mana tempatnya udang, atau siangnya itu gonggong kan. Cuma kita tahu, kalau kita mau jaring ikan pun di sini pun kita tahu di mana ada ikannya apa enggak. Itulah yang jadi masalahnya kami. Itulah yang jadi ketakutan kami itu. Baik Awang dan Amran, para warga tempatan dan kampung pesisir ini, menyebut lebih mendukung apabila perkampungan lebih ditata dan dapat berdampingan dengan berjualannya proyek pemerintah pusat. Sebab pada dasarnya warga tidak pernah menolak investasi, namun warganya meminta agar investasi tersebut tidak merelokasi kampung tempat tinggal mereka. Demikian Bangunsela terang melaporkan dari Batam.